Intro Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pertama kita siapkan benang rajut polyester merk polycherry dan hakpen tulip nomor 3 Oke, pertama kita buat slipknot Selanjutnya buat rantai sebanyak 110 cm Jadi ini nanti hasilnya sekitar 40 cm jadinya Nah, setelah 110 rantai Selanjutnya buat double crochet di rantai yang ketiga Kemudian buat lagi double crochet di tempat yang sama Nah, selanjutnya buat double crochet di rantai selanjutnya Buat double crochet lagi di rantai selanjutnya Jadi di masing-masing rantai kita buat satu double crochet Kita lanjutkan sampai disini dan sisakan satu lubang di akhir Untuk lubang yang terakhir ini kita isi dengan 5 double crochet Selanjutnya buat double crochet lagi di rantai sebelahnya Masing-masing rantai kita isi dengan satu double crochet Kemudian kita lanjutkan sampai kembali lagi di sini Dan di paling akhir kita isi dengan dua double crochet Selanjutnya kita slip stitch di sini Kemudian buat dua rantai selanjutnya buat double crochet di stitch sebelahnya Dan buat lagi double crochet di tempat yang sama Kemudian di sebelahnya buat dua double crochet Dan di sebelahnya lagi buat satu double crochet Kemudian buat satu rantai dan buat double crochet lagi di tempat yang sama Selanjutnya kita lewati dua rajutan Nah di sini kita buat dua double crochet lagi di tempat yang sama Nah jadi langkahnya sama lewati dua rajutan dua stitch Buat double crochet kemudian buat satu rantai dan buat double crochet lagi di tempat yang sama Nah ini kita lanjutkan dengan langkah yang sama sampai di sini Kemudian jika sudah kita buat dua double crochet di lubang sebelahnya Kemudian di sebelahnya lagi kita buat dua double crochet Di sebelahnya lagi buat dua double crochet Kemudian di sebelahnya lagi buat dua double crochet lagi di tempat yang sama Kemudian buat satu double crochet lagi di tempat yang sama satu double crochet lagi nah ini kita urutkan saja dengan yang di bawahnya jadi langkah selanjutnya buat rantai kemudian double crochet lagi di tempat yang sama nah selanjutnya lewati dua lubang dan buat double crochet buat satu rantai buat double crochet lagi di tempat yang sama jadi langkahnya sama sampai kembali lagi di sini ya teman-teman urutannya ini setelah sudah buat satu double crochet kemudian buat double crochet lagi dan slip stitch di double crochet yang pertama nah langkah selanjutnya buat dua rantai buat double crochet buat double crochet crochet lagi di tempat yang sama kemudian buat dua double crochet di lubang sebelahnya buat dua double crochet lagi di lubang sebelahnya buat satu double crochet dan satu double crochet lagi kemudian di rongga ini kita isi dengan dua double crochet kemudian buat satu double crochet kemudian buat satu double crochet dan di rongga kita buat dua double crochet jadi satu kemudian di rongga diisi dua sampai di sini di lengkungan ini kita hitung lima kali Rantai ini kita isi masing-masing dengan dua double crochet kemudian langkahnya sama kita isi dengan dua satu dua satu untuk rongga kita isi dua sampai kembali lagi di sini ini ini kan sudah tiga tinggal kita tambah dua lagi nah setelah itu slip stitch tara sudah jadi teman-teman tinggal kita buat talinya nah untuk tali ini kita tarik sampai sekitar satu meter selanjutnya setelah kira-kira hampir satu meter ini kita pakai hakpen yang nomor empat nah di tengah-tengah sini kita buat rantai jadi buat rantai sampai benangnya habis sampai tidak tersisa ini kita habiskan dan buat rantai sampai di sini oke setelah sudah ini kita masukkan dan kita tali kita tali aja di sini dua kali biar lebih kencang selanjutnya ini kita gunting dan kita rapikan pakai korek untuk bagian sebelahnya sama pertama kita buat slip knot terlebih dahulu kemudian masukkan di tengah-tengah di sini ya di tengah-tengah ini untuk talinya untuk talinya kemudian kita ambil slip knotnya dan buat rantai kita tarik sampai kurang lebih satu meter panjangnya ini sampai satu meter kemudian kita buat lagi rantai nah buat rantai dari benang ini sampai benangnya habis sampai di ujung benang nah setelah sudah sampai ujung ini kita masukkan dan kita tali dua kali selanjutnya kita rapikan pakai korek taraaa ini kita rapikan juga udah jadi temen-temen bandonya simple tapi menarik gimana selamat mencoba temen-temen semoga hasilnya memuaskan terima kasih sudah menonton bye bye